Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi ya dengan channel youtube Mbak Ning Hari ini aku mau berbagi tips sama kalian semua Bagaimana cara merubus kikil supaya dia tidak bau Dan juga supaya si kikilnya ini cepat empuk ya Meskipun tanpa panci presto Nah langsung aja teman-teman disini sudah aku siapkan Ini ada kikil sapi kurang lebih beratnya 800 gram ya Pertama-tama ini aku mau siapkan air ya teman-teman Untuk merebusnya Penuk banyaknya air disesuaikan aja ya teman-teman Yang penting nanti si kikilnya ini bisa terendam semuanya Nah oke cukup ini kita nyalakan kompornya ya teman-teman Kemudian kita tutup kita tunggu airnya sampai dia mendidih Nah sambil nunggu airnya mendidih teman-teman Ini aku sudah siapkan ya ada daunan Aku punya daun salam ini secukupnya Kemudian ada 3 batang serai dan juga daun jeruk Ini jumlahnya agak banyak kan Tapi mohon maaf aku cuma punya yang kering ini teman-teman Sudah disimpan Kalau kalian punya yang masih segar itu lebih bagus lagi ya Nah oke ini airnya sudah mendidih teman-teman bisa dilihat Selanjutnya disini aku mau tambahkan dengan garam Untuk garamnya aku pakai kurang lebih 1 sendok teh Nah setelah garamnya masuk Ini aku masukin juga ada daunan yang tadi ya sama seraihnya Baru setelah itu kita masukkan kikilnya Kita rebus sampai si airnya ini mendidih lagi ya Nah ini kita ratakan teman-teman Supaya si kikilnya ini terendam semua ya Oke ini sudah mendidih teman-teman Setelah ini kita rebus dulu kurang lebih selama 15 menit Jadi patokannya itu setelah mendidih ya 15 menitnya itu dihitungnya Nah ini setelah 15 menit teman-teman Apinya kita matikan Nah setelah itu kita diamkan dulu Ini jangan dibuka ya tutupnya teman-teman Untuk lebih maksimal lagi ini si lubang pancinya aku tutup Ini lidi yang aku balut tisu ya Jadi benar-benar rapat Kita diamkan kurang lebih selama 30 menit ya teman-teman Supaya si kikilnya ini empuk terkena uap panasnya itu ya Nah ini setelah 30 menit teman-teman Kita nyalakan kembali ya Kita didihkan dan kita rebus lagi Si kikilnya ini kurang lebih 10 menit aja Seperti biasa itu terhitung dari si airnya ini mendidih lagi ya Nah ini sudah mendidih ya teman-teman Kita tutup lagi kita masak kurang lebih 10 menit lagi Nah ini setelah kita rebus 10 menit ya teman-teman Terakhir ini supaya dia tidak berlendir dan baunya hilang Aku mau ganti airnya lagi Ini dengan air yang baru teman-teman Jadi kita rebus sebentar lagi dengan air yang baru ya Ini kita angkat Kita ganti airnya Nah untuk kali ini airnya kita biarkan mendidih dulu ya teman-teman Nah setelah mendidih seperti ini Selanjutnya ini aku mau tambahkan dengan garam Seperti tadi aku pakai kurang lebih 1 sendok teh aja Nah jika garamnya sudah masuk Selanjutnya kita masukkan kikilnya lagi ya teman-teman Kita rebus kurang lebih 10 menit lagi Sampai lendir dan juga baunya ini hilang Sebenarnya untuk baunya itu sudah tidak berbau ya teman-teman Bau apaknya atau bau perangusnya itu sudah hilang Dan ini cuma kita ngakalin untuk supaya dia tidak berlendir aja Nah teman-teman ini kikilnya sudah selesai Kita rebus 10 menit ya Ini tandanya sudah bisa untuk kita angkat Kemudian ini kikilnya sudah siap diolah Menjadi makanan atau masakan yang lezat ya teman-teman Atau bareng kali kalian mau dijadikan cetok Ini juga sudah siap Tinggal nunggu dingin Kalian masukkan ke kulkas gitu ya Nah bagaimana teman-teman gampang sekali kan tipsnya Ini memang sedikit lama ya teman-teman Tapi lumayan untuk menghemat gas Oke sekian dulu video dari aku kali ini Semoga kalian suka dengan videonya Dan semoga videonya juga bisa bermanfaat ya Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Jangan lupa untuk tetap semangat Tetap berpikiran positif Dan sampai jumpa di video berikutnya selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb